Jadi penyintas tuh emang sama halnya gue ketika terpapar covid Ceritain dong dong gimana waktu itu Ceritanya Oh katanya gue denger sampe bikin wasiat galam macem Surat wasiat Gue jadi pengen denger apa isi wasiatnya Tapi ya bener jadi gue ada di satu situasi yang bener-bener gue pikir Kalau besok pagi gue masih hidup aja nih gue harus ke rumah sakit Karena nafas gue udah setengah banget udah kayak udah gak kuat lah gitu Akhirnya gue di satu momen gue berdialog itu tadi Pokoknya dari keseluruhan dialog itu poinnya adalah gue berusaha untuk ikhlas nih gitu loh Selama isolasi tuh loh jadi ngapain aja di rumah? Jadi emang gak bisa dipungkiri juga maksud gue kayak pandemi ini gak selamanya buruk gitu loh Apa berkah pandeminya? Ya berkahnya sebenarnya kita kan mengulang lagi 5M tadi kan Kita biasa tidur langsung tidur gak ganti baju kadang-kadang gak cuci tangan Sekarang kita diajarin buat cuci tangan dan segala macem Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously Diaduk kayaknya ya Aku perlu luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan Medcom.id A part of media group news Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax